Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Sinyamada Putri dari kelas Bilo Buche semester 3 Dengan di 1908106083 Yai S3J1 Kali ini Saya akan membahas mengenai perbedaan Siklus hidup as kondisi tes Dan Basidiomisetes Yang pertama Yaitu Ascomisetes Ciri khasnya dari fungi ini Yaitu memiliki askus pada Siklus reproduksi seksualnya Apa itu askus? Askus merupakan struktur yang berbentuk Seperti kantong yang didalamnya Mengandung spora Sehingga Ascomisetes umum disebut sebagai Fungi kantong Kemudian Bagaimana sisi klusidu dari Ascomisetes ini? Mari kita lihat Dan simak Di gambar selanjutnya Pada fungi Ascomisetes Berreproduksi Dengan cara seksual Dan aseksual Reproduksi aseksualnya Menggunakan alat reproduksi Yaitu Konidia Atau Konidiospora Konidiospora ini Mengandung spora aseksual Siklusnya Yaitu Spora akan jatuh Pada tempat yang cocok Kemudian Akan tumbuh menjadi Individu baru Kemudian Pada siklus seksualnya Yaitu Proses terbentuknya Ascopora terjadi Karena adanya Ascogonium Yaitu Hiva bermuatan negatif Dan Anteridium Hiva bermuatan positif Kemudian Terjadi Proses Plasmogami Atau Penyatuan plasma Ketika terjadi Penyatuan plasma Terbentuklah Tricogin Atau Saluran penghubung Antara Ascogonium Dan Anteridium Kemudian Terbentuklah Hiva Dikariotik Atau Hiva Dengan inti Berpasangan Selanjutnya Hiva Dikariotik Tumbuh Membentuk Ascocard Atau Tubuh Buah Selanjutnya Terjadi Karyogami Atau Peleburan inti Dimana Inti diploid Membelah Menghasilkan Empat inti Haploid Yang nantinya Masing-masing Inti Membelah Menghasilkan Delapan Inti Haploid Dan Terbentuklah Ascospora Ascospora Yang keluar dari Ascus Akan tumbuh Menjadi Individu Baru Selanjutnya Yaitu Baskidio Misetes Ciri dari Tubuhnya Mempunyai Bagian Batang Serta Tundung Yang berbentuk Seperti Payung Selanjutnya Yaitu Siklusidup Basidio Misetes Reproduksi Dari Basidio Mikota Juga Terdiri Dari Reproduksi Seksual Dan Reproduksi Aseksual Reproduksi Aseksualnya Juga Sama Seperti Basidio Mikota Yaitu Membentuk Konidio Spora Kemudian Reproduksi Seksual Dari Basidio Mikota Terjadi Karena Adanya Pertemuan Antara Hiva Positif Dengan Hiva Negatif Pertemuan Tersebut Akan Membuat Suatu Proses Yang disebut Dengan Plasmagami Atau Larutnya Dinding Sel Kemudian Inti Dari Salah Satu Hiva Tersebut Akan Pindah Dan Masuk Ke Hiva Yang Lain Dari Proses Ini Terbentuklah Hiva Dengan Dua Inti Haploid Berpasangannya Sehingga Membentuk Suatu Yang disebut Dengan Dikariotik Hiva Diploid Dikariotik Akan Tumbuh Menjadi Miselium Haploid Yang Dikariotik Miselium Tersebut Tumbuh Membentuk Tubuh Buah Yang disebut Dengan Basidiokab Pada Ujung Hiva Basidiokab Terjadi Penyatuan Dua Inti Haploid Di Dalam Basidium Menjadi Diploid Proses Penyatuan Tersebut Disebut Karyogami Basidium Tersebut Kemudian Membentuk Empat Tonjolan Yang disebut Dengan Sterigma Pada Ujungnya Inti Diploid Di Cara Meiosis Menjadi Empat Inti Haploid Kemudian Inti Itu Akan Masuk Ke Salah Satu Tonjolan Sterigma Serta Akan Berkembang Menjadi Basidiospora Apabila Basidiospora Itu Terlepas Dari Basidium Dan Jatuh Pada Tempat Yang Sesuai Maka Akan Tumbuh Menjadi Hiva Baru Yang Haploid Serta 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 Terima kasih telah menonton!